Pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh faktor dari dalam tanaman itu sendiri, tapi juga ditentukan oleh faktor dari luar. Salah satu faktor luar atau eksternal tersebut, ialah peran unsur hara esensial dalam proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini bisa dikatakan sebagai nutrisi yang harus diserap oleh tanaman, demi menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila kekurangan salah satu unsur tersebut, maka tanaman akan menunjukkan gejala yang beragam, tergantung dari jenis unsur hara yang mana yang tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, kekurangan unsur hara ini akan berdampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman ke depannya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman, maka unsur hara ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan unsur hara mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Baik unsur hara makro maupun mikro, sama-sama merupakan nutrisi yang penting bagi tanaman. Hanya saja, pada pengaplikasiannya, unsur hara makro tentu lebih dominan, karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Unsur hara esensial ini terdiri dari 16 macam unsur berbeda, di mana 9 di antaranya, yaitu nitrogen, pospor, kalium, karbon, oksigen, hidrogen, sulfur, kalsium, dan magnesium, termasuk ke dalam unsur hara makro. Serta 7 unsur lainnya, yaitu ferum, boron, mangan, kuprum, zinc, molibdenum, dan klorin, termasuk ke dalam unsur hara mikro. Nah, dari ke-16 macam unsur esensial tadi, ada 3 unsur, yang jumlahnya paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Unsur itu ialah, nitrogen, pospor, dan kalium. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas manfaat dari unsur nitrogen, pospor, dan kalium bagi tanaman. Serta, apa yang terjadi, apabila tanaman mengalami kekurangan unsur ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ke channel ini, untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Unsur N atau nitrogen, merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dalam jumlah paling banyak. Sehingga, unsur ini dikategorikan juga, sebagai unsur hara makro primer. Nitrogen merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik, dengan lambang N dan nomor atom 7. Unsur ini merupakan unsur yang paling murni, yang bisa dijumpai di dalam tanah. Dan juga, unsur ini menyusun sekitar 78% atmosfer bumi. Walaupun nitrogen tersedia dalam jumlah yang banyak di alam, unsur ini tidak bisa diserap secara langsung oleh tanaman. Tanaman hanya bisa menyerap nitrogen, dalam bentuk ion amonium, ion nitrit, dan ion nitrat. Ion ini, terbentuk dari hasil fiksasi dari makhluk hidup lain, seperti mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nitrogen Nitrogen biasanya digunakan oleh tanaman, untuk mensintesis protein atau asam amino, asam nukleat, nukleotida, hingga kepada pembentukan klorofil pada daun tanaman. Oleh karena itulah, salah satu tanda dari kekurangan nitrogen pada tanaman, adalah terjadinya perubahan warna pada daun, dari hijau menjadi kekuningan. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita rangkum beberapa manfaat dari nitrogen terhadap tanaman. Di antaranya, 1. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. 2. Berperan dalam pembentukan klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis. 3. Berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Lalu, apa yang terjadi jika tanaman kekurangan unsur ini? Secara umum, tanaman akan menunjukkan gejala, yang dapat kita lihat, baik dari segi morfologis, maupun fisiologisnya tanaman tersebut. Tanaman yang kekurangan unsur haranitrogen, akan menunjukkan gejala, seperti, 1. Seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan atau klorosis, sebagai akibat dari kekurangan klorofil. 2. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, serta, sedikitnya jumlah anakan atau jumlah cabang yang bisa tumbuh dengan baik. Ketiga, perkembangan buah menjadi tidak sempurna, dan seringkali masak sebelum waktunya. Keempat, pada tahap lanjut, daun akan menjadi kering, dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman, hingga kepada pucuk daun yang baru tumbuh. Demi mencegah terjadinya defisiensi atau kekurangan unsur nitrogen, biasanya dilakukan pemupukan secara berkala, sesuai dosis dan umur tanaman yang akan diberikan. Jenis pupuk yang digunakan, bisa menggunakan pupuk sintetis seperti urea atau NPK. Atau, bisa juga menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, atau pupuk organik cair, yang tentunya lebih ramah lingkungan. Unsur fosfor, merupakan salah satu unsur hara esensial, yang biasa dibilang sebagai kunci kehidupan. Hal ini dikarenakan, fosfor memegang peranan dalam pembelahan sel, pembentukan albumin, pembentukan bunga, buah, serta biji. Unsur hara dengan lambang P ini, memiliki karakteristik yang berbeda dengan nitrogen maupun kalium. Di mana, fosfor lebih sulit untuk larut dalam air. Serta pergerakannya yang lambat saat di dalam tanah. Sehingga, hal ini membuat fosfor memiliki kemungkinan untuk terkandung dalam jumlah yang banyak di dalam tanah, jika dibandingkan dengan unsur makro lainnya. Unsur hara ini, biasanya diserap oleh tanaman dalam bentuk ion H2PO4. Ion yang juga dikenal sebagai ortofosfat ini, memiliki dua bentuk, tergantung dari kondisi pH tempat ion ini berada. Ada ion ortofosfat primer, yang ditemukan pada kondisi pH rendah, dan ortofosfat sekunder, yang ditemukan pada kondisi pH tinggi. Keberadaan fosfor yang berfungsi sebagai penyimpan dan transfer energi untuk seluruh aktivitas metabolisme tanaman, menjadikannya sebagai salah satu unsur hara, yang memiliki segudang manfaat bagi tanaman. Di antaranya, 1. Memacu pertumbuhan akar, dan membentuk sistem perakaran yang baik. 2. Menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman. 3. Memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau giji, sehingga mempercepat masa panen. 4. Memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah. 5. Menyusun dan menstabilkan dinding sel, sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Sama halnya seperti nitrogen, tanaman juga akan memunculkan gejala, apabila kekurangan akan kebutuhan unsur hara ini. Seperti, 1. Pertumbuhan tanaman akan menjadi kerdil. 2. Sistem perakaran akan menjadi kurang berkembang. 3. Daun mengalami perubahan warna menjadi agak keungguan. 4. Pembentukan bunga, buah atau biji akan terhambat, sehingga mengakibatkan keterlambatan panen. 5. Persentase bunga yang menjadi buah akan menurun, karena penyerbukan yang tidak sempurna. Untuk mencegah terjadinya kekurangan unsur fosfor pada tanaman, maka diperlukan pemupukan berkala, yang biasanya dibarengi dengan aplikasi pupuk nitrogen dan juga kalium. Untuk jenis pupuknya sendiri, cukup mudah ditemukan, seperti NPK atau SP36. Atau, kita juga bisa menggunakan pupuk organik, yang tentunya lebih ramah lingkungan. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik, yang memiliki lambang K, dan nomor atom 19. Berbeda dengan fosfor, kalium teroksidasi dengan sangat cepat oleh udara, serta sangat reaktif, terutama saat di dalam air. Dalam proses pertumbuhan tanaman, unsur K merupakan salah satu unsur haram makro primer, yang juga diperlukan tanaman dalam jumlah banyak, selain unsur N dan P. Unsur ini diserap oleh tanaman dari dalam tanah, dalam bentuk ion K+. Kandungan unsur K pada jaringan tanaman, adalah sekitar 0,5 hingga 6 persen, dari total berat kering tanaman. Ada beberapa manfaat dari unsur K, yang sangat berperan dalam proses metabolisme tanaman, seperti, 1. Sebagai aktifator enzim, yang mana, ada sekitar 80 jenis enzim, yang aktifasinya memerlukan unsur K. 2. Membantu dalam proses penyerapan air dan unsur hara, dari dalam tanah. 3. Membantu transportasi hasil asimilasi dari daun, ke seluruh jaringan tanaman. 4. Mempertinggi resistensi dan toleransi tanaman, terhadap kekeringan dan penyakit. 5. Berperan penting dalam perkembangan akar, dan pembentukan pati maupun protein. Nah, tanaman yang kekurangan unsur K, juga akan memunculkan gejala, yang terlihat mirip dengan kekurangan unsur N. Di antaranya, 1. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau kerdil. 2. Seluruh tanaman akan berwarna pucat kekuningan atau klorosis. Namun bedanya, gejala kekurangan unsur K, dimulai dari pinggir helai daun. Sehingga akan terlihat seperti huruf V terbalik. Untuk mencegah kekurangan unsur ini, bisa dilakukan pemupukan berkala, yang sesuai dosis dan umur tanaman. Unsur kalium, biasanya bisa diperoleh dari pupuk buatan seperti ZK, KCL, NPK, atau kalium nitrat. Selain pupuk buatan, unsur K juga bisa diperoleh dari pupuk organik, baik itu pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, maupun pupuk cair. Nah, itulah penjelasan mengenai manfaat dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanaman. Serta, apa yang terjadi, apabila tanaman mengalami kekurangan unsur ini. Bagi kamu yang merupakan seorang praktisi pertanian, sangat penting untuk mengetahui manfaat serta gejala kekurangan unsur ini, supaya bisa mencegah terjadinya kerugian saat budidaya pertanian. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, jangan sungkan untuk memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!